Halo para pemberat, jom pemuda aku laku pemuda supi-pada terkembali lagi sama gue Bang Javiu DJ Magic Chess dan kali ini gue mau membagikan sebuah tutorial untuk pemula bukan untuk suhu dan sepuh-sepuh ajarin nongpuh ya guys ya Aku mah masih pemula, ajarin nongpuh, sepuh Gue bakal membahas tiga hal, yang pertama adalah sinergi, yang kedua adalah cara upgrade hero, dan yang ketiga adalah cara mendapatkan hero di level tertentu Kenapa gue bahas tiga ini dulu, karena dulu waktu gue pertama kali main itu gue kebingungan banget Kok bisa hero gue, hero tank kalah sama hero-hero receh kayak Valir, kayak hero-hero mage-mage gitu Itu pertanyaan gue dulu, waktu gue baru pertama kali main tanpa ngeliatin tutorial gitu guys Aku mah masih pemula, ajarin nongpuh, sepuh Jadi kita bahas dulu apa itu sinergi Alright? Sinergi ini Sinergi ini adalah gabungan beberapa hero ya guys ya Ada gabungan beberapa hero dan membentuk sinergi tertentu yang unik gitu guys ya Jadi sinergi ini macem-macem nih Ada sih yang namanya sinergi urinsayar, ada yang namanya sinergi urinsayar, ada yang namanya sinergi urinsayar, ada yang namanya sinergi elementalist, ataupun swordsman, dan banyak lagi ada sabot, forsaken, mystic Banyaklah pokoknya ya Nah dari sinergi sinergi ini tuh, di setiap, setiap, apa sih namanya reset season tuh ada yang lagi up, ada yang lagi down, ada yang lagi naik banget lah pokoknya Ada yang di nerf, ada yang di nerf, ada yang di, apa sih namanya Pokoknya ada yang lagi kuat banget Sama aja sih kayak hero-hero di rank gitu guys ya Nah sekarang kita bakal belajar mengenai sinergi urinsayar Ketika hero urinsayar yang mengingatkan hero lawan, mereka menjadi kebal serangan selama satu detik Dan memperoleh 15% HP ya guys ya Jadi kalau lu misalnya lu nge Ya kita-kita lihat dulu aja Misalnya lu ngekil lawan, lu bakalan kebal selama satu detik Jadi lu selama satu detik itu lu gak bakalan kena damage, gak bakalan yang namanya kena CC guys Itu keunggulan, keunggulan sinergi urinsayar ini ya guys ya Nah tuh kalau ada lambang naganya kayak gitu tuh, dia lagi lagi kebal itu guys Dan pas lu kebal ini tuh Lawan tuh bakalan, bakalan, bakalan mukul ya, mukul hero lain gitu guys Lawan tuh bakalan mukul hero lain gitu Nah, sinergi ini tuh bisa lu combine-combine dengan kreativitas lu ya guys ya Misalnya ini gue mau combine dengan Dengan swordsman ya guys ya Nah ini kan misalnya link juga swordsman Lancelot swordsman dan syarat-syarat Membuka sinergi swordsman itu cuma 2 hero sampai 4 hero guys Misalnya lu ngebuka 2 hero Nah, swordsman ini tuh bakalan kebuka guys Begitu juga, begitu juga lu mau buka hero sinergi wrestler gitu Misalnya gue mau buka wrestler Ntar gue cari dulu Nah Jadi sinergi ini tuh lu bisa kombinasi-kombinasi sesuai kemauan lu Lu mau berapa banyak pun Kalau lu emang lu muat gitu kan Semua heronya ya Silahkan aja gitu lu Kombin-kombin gitu guys ya Dan keunggulannya lu Kalau punya banyak sinergi-sinergi gini tuh Lu Mendapatkan banyak keunggulan guys Seperti misalnya lu Punya sinergi wrestler Lu dapet stun Memiliki 50% kesempatan untuk menyebabkan stun ke target Kan disuarsman meningkatkan 25 serangan Ya begitu guys Jadi Lu kombinasi-kombinasi sinergi Sekreativitas mungkin ya guys ya Oke Sext yang kedua Kita bakalan belajar tentang upgrade hero ya guys Kita bakalan belajar tentang upgrade hero Gue mau ngajarin lu Tentang upgrade hero Jadi hero ini tuh bisa lu upgrade disini Ini namanya Hero nya masih polosan atau masih B1 Jadi gak ada bintangnya Darahnya masih 5300 Oke Coba kita upgrade ya guys Kita upgrade hero lancelot Jadi misalnya hero lancelotnya ini masih B1 Kita upgrade ke B2 Caranya gimana bang? Caranya Kita tuh harus mengumpulkan hero lancelot Sebanyak 9 hero guys Jadi lu cari hero lancelot Ini kan ini memiliki 1 Ditambahin 1 Nanti dia bakalan mendapatkan bintang 2 guys Kita cari dulu Nah ini dia Yang tadinya darahnya 5300 Darahnya jadi upgrade 9500 Serangannya 540 ya guys ya Nah di hero lancelot ini Nah kita coba bandingin dulu guys ya Damagenya yang bintang 1 cuman 335 ya guys ya Damagenya 335 darahnya 5300 Kalau yang bintang 2 darahnya Darahnya 9500 Damagenya 540 Kalau defense Defense dan attack speed itu Tergantung ini ya guys ya Tergantung item dia misalnya Jadi semakin semakin gede bintang di hero lu itu Semakin banyak darah dan damagenya ya guys ya Dan ini tuh hero ini tuh bisa di upgrade Sebanyak sampai bintang 3 guys Ada commander tertentu yang bisa Yang mentok bintang 2 Tapi rasanya jadi bintang 4 Pokoknya itu commander 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 itu Nanti aja kita bahas nih ya guys ya Nih gue bakalan coba upgrade lagi lancelotnya Nah ini kalau gue upgrade lagi Tidak langsung bintang 3 guys Ini tuh hitungannya lu baru 6 hero Pokoknya lu kalau mau upgrade itu Dia harus Dia harus 9 hero ya guys Jadi ini tuh hitungannya cuma 6 hero Jadi kalau lu mau upgrade lancelot itu Harus ada bintang 2 nya itu ada sebanyak 3 ya guys 3 kali guys Nah disini gue bakal dapet lancelot lagi Kita lihat guys Darah lancelotnya itu bintang 2 9550 damage 540 ya guys ya Nah ini kita upgrade lagi Pokoknya tuh ya Lu lihat ya guys ya Abis bintang 2, bintang 2 nih Lu kalau mau bintang 3 tuh Harus dapetin Satu lagi lancelotnya Sebanyak berarti total itu 9 hero ya guys ya Nah maksudnya 18 per 18 ini apa bang Masih 18 per 18 ini tuh Stock di hero di shock ya guys ya Jadi Jadi lu misalnya lu beli hero lancelot Mengumpulin hero lancelot Lu lihat stoknya juga lah Kalau misalnya stoknya makin menipis kan Nggak mungkin juga lawan Mungkin pengen nabrak lu Pengen main sinergi yang serupa Pasti nabrak lu Dan itu tuh Hero nya bakalan langka di shock gitu guys Jadi 18 yang agak Agak di Apa sih namanya Agak burem ini tuh Stock hero nya Dan yang putih ini tuh Stock hero yang tersedia gitu guys Seperti itu ya guys ya Nah ini dia Darah nya 9550 Damage nya 500an ya guys ya Nah ini dia pas udah jadi bintang 3 Darah nya langsung meningkat drastis Jadi 17000 dan damage nya jadi 860 Seperti itu ya guys ya Darah, damage dan apapun itu Tergantung sama hero lu guys Tergantung sama harga hero guys Jadi semakin mahal harga hero nya Semakin besar juga damage nya Nah ini kita lihat dulu daftar hero nya Jadi ini adalah daftar hero Gold 1 Ya logika aja deh guys Pokoknya logika aja deh Pokoknya apa ya Daftar hero gold 1 ya Pasti lebih lemik daripada hero gold 2 Lebih gede lagi gold 3 Di gold 2 ini bakalan kebantai sama gold 3 Bakalan kebantai sama gold 4 Dan kebantai gold 5 Gitu-gitu aja sih guys Dan semakin 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 besar Semakin besar harganya Itu bakalan semakin jarang hero nya guys ya Kita akan masuk ke tutorial yang ketiga ya guys ya Yaitu cara mendapatkan hero di level tertentu Anjing kena ban Kolek gara-gara tadi gue kena ban 15 menit gara-gara LD player dia ya guys ya Ngebug I am Kita akan lanjut ke tutorial berikutnya Itu cara mendapatkan hero di level tertentu ya guys Nah di level 3 ini Level ini langsung level 3 ya Level 3 ini Kemungkinan hero putih atau hero 1 gold nya itu adalah 70% Hero hijaunya 30% Hero birunya gak ada sama sekali Hero ungu nya 0% Hero Emas nya 0% Hero gold 5 0% ya guys ya Jadi di level-level tertentu tuh Level-level tertentu tuh Kok gak langsung lu bakalan dapat hero hero 5 gold 4 gold itu gak mungkin ada gitu guys Walaupun ada itu namanya ngebug ya Ngebug yang enak gitu Nah ini dia di level 4 tuh kemungkinan hero birunya muncul 10% Hero birunya muncul 10% Hero Ungunya 0% Hero emasnya 0% Nah ini gue masih di level 4 Tapi gue udah ada hero biru guys Yaitu aldos Sebenernya Hitungannya ini Termasuk hoki sih Sebenernya Sebenernya termasuk hoki Karena muncul hero biru tuh Tadi masih 10% di level 4 Jadi bukan hal mustahil Tapi Jarang gitu Jarang banget ada gitu ya guys ya Jarang banget ada hero biru yang muncul di level 4 gitu Seperti itu aja guys Nah di level 5 ini Kemungkinan hero hijau nya itu lebih besar Munculnya gitu Misalnya gue ngeroll 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 apa sih Ngeroll buat nyari hero gini tuh Kemungkinan muncul hero hijau nya itu lebih besar gitu Seperti itu ya guys ya Nanti kita bakal liat di level 6 itu Kemungkinan hero munculnya Berapa berapa lagi ya guys ya Berapa persen berapa persen gitu ya Nah lu liat nih Gue di level 5 ini Yang keluar hero hijau semua Karena kemungkinan besarnya itu 40% hero hijau semua Liat ini Idora hero hijau Irita hero hijau Kimi hero hijau ya kan Hero 2 gold 2 gold semua rata Pokoknya di level 5 itu Sempatan lu buat Dapetin hero hijau itu lebih besar gitu guys Nah disini tuh karena Gue udah bisa level 6 Buat meningkatin ke level 6 Dan saingan gue juga buat nyari cyclops nya Ada gitu Jadi cyclops tuh bakalan Jarang banget hero nya ya guys ya Jadi cyclops nya bakalan jarang hero nya Jadi kita langsung pindah target Pindah target Untuk mencari hero kagura Hero kagura ini kan hero biru ya guys ya Dan kemungkinan muncul di level 6 itu 30% Di lumayan Lumayan besar kemungkinan munculnya Lumayan besar Tapi emang Bakalan jarang juga Kalau nabrak juga ya guys ya Kayak lu liat aja nih Di garis yang segitiga nih Yang main kagura ada enggak gitu ya Nah di level 6 ini Kemungkinan hero ungunya itu Udah muncul guys Nah ini kayak moskop nih Udah muncul sebanyak 6% Jadi muncul Cuman jarang gitu Jarang aja Enggak terlalu sering gitu Paling muncul 1 hero 2 hero gitu kan Enggak Enggak banyak-banyak banget lah ya Jadi Semakin naik Semakin naik tuh Ada core-core ini Core-core-nya tuh beda-beda guys Nah ini gue mau naik level Ke level 7 Kita lihat level 7 itu Kemungkinan hero-nya itu Adalah 19% Untuk hero bintang 1 Hero Hero hijaunya Hero putihnya 19% Hero hijaunya 20% Hero birunya 40% Hero ungunya 15% Dan hero Emasnya 1% Jadi lu bisa aja Lu bisa aja Depet hero Harga 5 gold Itu di level 7 Itu bisa aja Sebenernya Wah Cuman Kemungkinannya itu Cuman 1% Jadi Bahwa hoki Juga ada Gitu kan Bahwa hoki Juga ada Kemungkinan hokinya Juga harus ada Gitu Pokoknya hoki Dah lu Kalau dapet Dapet hero emas Di level 7 Itu Itu hitungannya hoki Gitu Jadi kebanyakan orang Itu nyari hero emas Nyari hero emas Atau hero 5 gold Di level 8 Nah di level 7 Ini lu Targeting gua Adalah Kagura gua B3 Jadi disini Kemungkinan Besarnya Itu yang muncul Di level 7 Adalah hero-hero Biru Nah ini hero ungunya Kefeksana Ini munculnya Munculnya 15% Nah ini gua Roll Kita bakal Nyari hero biru Nah ini Si Siapa sih namanya Rhea juga hero biru Jadi lu targeting aja Pokoknya yang bintang 3 Siapa nih hero gua Kalau gua sih nyarinya Ya Kagura ya guys ya Dan ini kebetulan Gua dapet Kadita Nah disini gua udah level 8 Kemungkinan hero emasnya Muncul itu adalah 6% Dan hero ungunya 20% Hero Birunya Jadi turun 35% Ya guys ya Coba kita roll Gak dapet lagi Gak apa-apa Termasuk Kudu hoki-hoki Yang juga sih Kalau lu mau nyari Hero emas Nanti kita lihat Di level 9 Kemungkinan muncul Hero emasnya Itu berapa persen Ya guys ya Nah di level 8 ini Udah mulai muncul Hero emasnya Guys ini link Termasuk hero emas Tapi kebetulan Gua lagi gak butuh Jadi gak gua ambil Ya guys ya Di level 8 itu Kemungkinan munculnya Adalah 6% Nanti kita lihat Di level 9 Kemungkinan muncul Hero emasnya Itu berapa persen Ya guys ya Nah ini Gua mau naik level 9 Kita lihat Kemungkinan hero emasnya Adalah 15% Ini Hanabi Termas Hero emas Hanabi Kita skip Alright Arkadita Nah itu Udah mulai muncul Ya guys ya Sun Hero emas Udah mulai-mulai muncul Hero emasnya Udah mulai Lumayan banyak Gitu ya Di level 9 Ini gua terusin aja Sampai Akhir ya guys ya Sekalian kita nontonin Kemenangan Kemenangan Gua Anjir kemenangan Gua Ini gua pede menang Sih harusnya Karena di Magic Chess ini Juga berlaku Sama yang namanya Counter-Counter Hero tuh Termasuk berlaku Ya guys ya Gua lagi Maka Saber Mage Dia lagi Maka Nature Nature tuh Emang salah satu Counternya adalah Gua Gitu Nah ini Kita pindah Pindah Core Alasannya Pasti udah tau ya Alasannya Ya pasti Karena Kadita Lebih OP Daripada Si Cyclops Tapi karena Cyclopsnya adalah Core Dari Pihak Saya sabar Jadi Ya Tetep gua pake Jadi core Gitu ya Kita nyari hero Apalagi ya Kita nyari Ngegedein hero aja Kali ya Ini Leomoth juga Termasuk hero Emas Ya Di level 9 Ini bakalan Lebih banyak gitu Di level 9 Ini bakalan Lebih banyak Hero Emas Karena 15% Kemungkinan munculnya Jadi misalnya Kalian lagi Nyari hero Link Nyari hero Leomoth Ya di Minimal banget Itu di level 8 Kalo kalian Hoki di level 7 Kalo Minimal banget Di level 8 Kalo mau Banyak banget Hero Emasnya Di level 9 Seperti itu Ya Ntar lagi Gua menang Gua Nggak Ngebutuhin Yang sih sebenernya Hero Masih Dia Karena Masih di Legend Sebenernya Sebenernya Harusnya Ke counter Gitu Kombo Kombo Gua yang Seperti ini Harusnya Ke counter Kalo Gua main Di Mythic Itu Biasanya Gua Counter Gua Make Star Pek Sinergi Kayak gini Nah Tukan link Linknya Bakalan Muncul Terus Ya Kan Linknya Muncul Muncul Terus Gua B2 Rata Juga Cukup Seharusnya Penempatan Posisi Juga Sebenernya Ngarus Cuman Kalo Lu Udah Makin Lama Lu Main Magics Lu Bakalan Tau Sih Sinergi Ini Sinergi 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 Gitu Sinergi Gitu Sinergi 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 Karena Udah Pasti Gua Yang Menang Jadi Kita Akhirin Dulu Aja Videonya Sampai Sini Tengki Sudah Nonton Sudah Komen Sudah Like Sudah Subcribe Sampai Bertemu Lagi Di Tutorial Keduanya Sinergi Tutorial Berduanya Ditunggu Aja See Bye sub indo by broth3rmax